Intro Halo, simak pantun rohani yuk Bersama Kisya di Salatiga Berdasarkan bacaan hari ini Senin 5 Desember 2022 Dari Injil Lukas 45 Ayat 17-26 Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Dalam hidup kita, mungkin kita pernah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan Disadari atau tidak, kuasa Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita setiap hari Rahmatnya selalu tercurah pada kita setiap waktu Kita bisa belajar dari kisah si Lumpuh dalam Injil pada hari ini Yang terbaring di tempat tidur dan tidak berdaya dalam menyongsong kuasa dan rahmat Tuhan dalam hidup kita Terima kasih telah menonton! Begitu masuk kota terheran-heran Suara teriakannya sangat lantang Saat Yesus melakukan pengajaran Orang Farisi ada juga yang datang Ada tiga hal yang dapat kita pelajari dari kisah si Lumpuh Yang dikisahkan dalam Injil Lukas 5 ayat 17-26 pada hari ini Yang pertama, kalau kita meyakini bahwa hidup kita diberkati Apakah cukup berhenti berkat itu pada kita? Atau kita berjuang menjadikan diri kita juga berkat buat orang lain? Kini pemikirannya sudah terbuka Kesehatan adalah berkat yang mahal Dan tidak bisa dibeli Tetapi tidak semua yang sehat Menjadi bagian dari orang-orang yang peduli Membawa mereka yang sakit Mereka yang lumpuh Kepada Tuhan Yesus Untuk mendapatkan kesembuhan jasmani dan rohani Yang kedua, si lumpuh menjadi sembuh bukan hanya percaya pada kuasa Tuhan Tetapi juga ia percaya pada iman pribadi-pribadi yang membawanya pada Tuhan Yesus Untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Seringkali kita butuh bantuan sesama yang membantu kita Sehingga berhadapan dengan Tuhan Yesus untuk mengalami belas kasih dan kuasanya Ketiga, rahmat bekerja lewat kuasa Tuhan Lewat bantuan orang sekitar Tetapi rahmat mengalir lewat tanggung jawab yang sepantasnya kita lakukan sendiri Seperti si lumpuh yang tidak berhenti pada sukacita Karena bisa mengalami kesembuhan dan bisa berjalan kembali Tetapi juga memikul tempat tidurnya sendiri Mari berjuang pada tanggung jawab yang melekat pada pribadi kita Untuk mendapatkan berkat Tuhan Jangan ada yang mau dipecaplah Meskipun penyampaiannya sangat ramah Aku berkata padamu Bangunlah Angkat tilamu Dan pulanglah ke rumah Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih Dalam Kristus Lihatlah usaha luar biasa Yang telah dilakukan Atau yang telah ditunjukkan oleh sahabat-sahabat si lumpuh hari ini Apapun mereka upayakan Demi keselamatan sahabatnya Yang tidak mampu berjalan sendiri kepada Yesus Sebuah undangan untuk kita semua Untuk terlibat Dalam Warta keselamatan Tuhan Semoga di masa penantian ini Kita mampu Menghadirkan Yesus yang adalah Sang terang Demi Menyebabkan Kegelapan Dunia ini Tuhan Memberkati Semangat pagi Di masa Advent ini Mari Senantiasa Berteguh Dalam iman Sambil Mengembangkan Semangat Tobet kita Salam Seroja Berkah Dalam porque Bersambil Seroja Selam Tuhan Seroja